Bip-bip. Pada saat itu, Siaping tiba-tiba mendengar alarm sistem. Peringatan, niat membunuh yang kuat menargetkan Tuan Rumah. Iblis besar dari alam kesengsaraan Guntur akan menyerang. Tuan Rumah, harap berhati-hati dan segera mundur. Apa? Mata Siaping menunjukkan kilatan dingin. Setan yang hebat sebenarnya menyerang secara langsung. Bukankah dikatakan kalau Great Demon dengan level ini tidak bisa menyerang sesuka hati? Apa yang terjadi sekarang? Dia tidak bisa memahaminya, tapi itu tidak mencegahnya untuk mengetahui bahwa situasinya sangat berbahaya. Jika Iblis besar dari alam kesengsaraan Guntur menyerang, maka mereka akan terbunuh dalam waktu singkat. Itu karena Iblis besar dari alam kesengsaraan Guntur terlalu menakutkan. Satu serangan saja bisa menghancurkan sebuah planet menjadi debu. Saya harus memikirkan cara. Siaping segera memikirkan Saga Talisman yang dimilikinya. Jika dia ingin melawan Iblis besar dari alam kesengsaraan Guntur, dia hanya bisa berhasil dengan kartu truf ini. Terlebih lagi, begitu dia menggunakan Saga Talisman, dia juga bisa menghancurkan formasi susunan Benua Iblis. Itu membunuh dua burung dengan satu batu. Tidak, mungkin belum seburuk itu. Mata Siaping berkedip, meski situasinya sangat berbahaya, dia masih menemukan peluang untuk melawan. Saga Talisman adalah kartu asnya. Dia tidak akan menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan. Dia menatap tiga matahari di langit. Tidak, itu pasti Sundiman. Setan matahari ini berbeda dari setan biasa. Karena mereka terlalu kuat, kecerdasan mereka tidak terlalu tinggi. Otak mereka dibutakan oleh cinta, seperti binatang buas yang hanya tahu bagaimana bertindak berdasarkan naluri. Bahkan bagi banyak setan, setan matahari adalah keberadaan yang agak menakutkan, seperti bencana. Biasanya, tidak apa-apa saat Iblis matahari tertidur, tapi begitu dia bangun, Iblis akan menderita banyak korban. Mungkin dia bisa menggunakan kekuatan Sundiman untuk mengusir serigala melahap harimau. Yang disebut musuh dari musuh sebenarnya adalah seorang teman. Tentu saja, membangkitkan Sundiman tidak semuanya baik. Tidak peduli apa, Sundiman hanya bertindak berdasarkan naluri dan tidak membedakan antara teman dan musuh. Begitu ia bangun, ia akan langsung marah dan mulai membunuh. Bahkan dia akan berada dalam bahaya. Tapi dia tidak peduli tentang itu sekarang. Artefak berharga, busur menembak bulan. Siaping segera mengeluarkan harta Dharma ini dan memasang anak panah. Kekuatan sihirnya terkondensasi menjadi anak panah, dan aura menakutkan muncul. Garis keturunan Infernal Golden Crow di tubuhnya mendidih. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, area dalam jarak ratusan mil bergetar. Array langit dan bumi segera muncul di bawah kakinya, dan ki iblis curang yang luas di sekitarnya mengalir ke tubuhnya. Saudara Xia, apa yang kamu lakukan? Meng Yun Xiao dan yang lainnya bingung. Bukankah perang sudah berakhir? Mengapa Siaping tampak seperti sedang menghadapi musuh yang tangguh, dan bahkan menarik busur dan anak panahnya? Mereka memandang Siaping dengan bingung. Namun, Siaping mengabaikan Meng Yun Xiao dan yang lainnya. Dia memfokuskan pikirannya dan menyebarkan kesadaran ilahinya keluar, membentang puluhan ribu kilometer ke langit, sampai ke tubuh Bright Sun Demon. Segera, dia bisa merasakan tiga aura yang sangat jahat memancar dari tubuh Bright Sun Demon. Mereka gelap, dalam, jahat, dan kacau. Itu seperti kombinasi kegelapan, monster pamungkas sejati. Ini lebih menakutkan dari semua iblis yang pernah dilihatnya. Ini adalah tujuan akhir dari semua iblis, keberadaan tertinggi. Energi jurang yang terkandung di dalam tubuhnya lebih dari 10 ribu kali lipat dari iblis biasa. Kemampuan surgawi jalur bela diri, seni tujuh panah menusuk kepala. Dalam sekejap, Siaping menembakkan tiga anak panah. Kesadarannya telah mengunci ketiga iblis matahari agung juga. Dia menyalurkan kekuatan mengerikannya ke dalam keterampilan menembak bulan dan memberikan segalanya. Namun, busur menembak bulan hanyalah sebuah senjata berhiaskan berlian. Itu mungkin harta Dharma yang layak di alam Cloud, tapi itu terlalu lemah untuk Siaping saat ini. Ketika kekuatannya didorong hingga batasnya, busur penembakan bulan tidak dapat menahan kekuatan yang sangat besar. Dengan sedikit retakan, itu pecah. Begitu anak panah dilepaskan, mereka menjadi debu. Namun, ini juga menyelesaikan misi moonshooting bow. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tiga anak panah ditembakkan tanpa suara. Mereka mengandung kekuatan penghancur yang mengerikan dan kekuatan api gagak emas neraka. Mereka berputar terus-menerus, melintasi ribuan kilometer. Apalagi kecepatan mereka semakin cepat. Seseorang bahkan tidak bisa melihat lintasan anak panah tersebut. Hanya dalam sedetik, ketiga anak panah itu mendarat di tiga iblis matahari agung seolah-olah mereka akan menembus tubuh mereka. Mengaum. Dalam sekejap, ketiga iblis matahari agung terbangun. Meskipun mereka tertidur lelap, tubuh mereka secara naluriah berjaga-jaga. Mereka segera merasakan niat membunuh yang mengerikan menyebar ke seluruh tubuh mereka. Dong. Ketiga anak panah itu mendarat di tubuh iblis matahari berkepala tiga, meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Devian Flame terbakar, langsung menyebabkan Sundemon menderita beberapa kerusakan. Meskipun kerusakan ini tidak berarti apa-apa bagi Glorious Sundemons, hal itu benar-benar membuat mereka marah. Terlebih lagi, kekuatan api gagak emas neraka pada anak panahnya sepertinya menjadi musuh bebu yutan mereka. Rasa sakit yang membakar menyebabkan mereka menjadi gila. Siapa ini? Siapa yang berani mengganggu tidurku? Mati. Siapapun yang berani menggangguku akan mati. Lapar. Sangat lapar. Aku jadi gila karena kelaparan. Ketiga iblis matahari agung segera bangun dan membuka mata mereka. Begitu mereka membuka mata, tiga matahari yang berada di langit di atas benua iblis segera memperlihatkan pupil hitam besar mereka. Dalam sekejap, mereka memancarkan aura kekerasan, kekacauan, destruktif, dan kekerasan. Aura ini langsung menutupi seluruh benua iblis. Kekosongan itu bergetar, dan setiap iblis dapat merasakannya. Ini adalah eksistensi tertinggi, menyebabkan banyak iblis gemetar. Mereka semua tahu bahwa pemangsa tertinggi, puncak dari semua iblis, iblis matahari agung, telah bangkit. Tiga matahari yang ada di langit saat ini bukanlah tiga matahari, melainkan tiga bola mata hitam besar yang memancarkan berkas cahaya hitam pada saat bersamaan. Mereka menyapu seluruh benua iblis seperti laser dan menembus kehampaan. Mereka geram dan berusaha mencari keberadaan yang ingin membunuh mereka. Di saat yang sama, garis keturunan mereka juga berdenyut. Tampaknya keberadaannya mengandung energi yang cukup untuk mengembangkannya ke tingkat tertinggi. Musuh misterius itu akan sangat bermanfaat bagi mereka. Merasakan hal ini, mereka mengamuk. Sial, Xiaoping, apa kamu gila? Kenapa kamu menggunakan panah untuk membunuh iblis matahari agung? Apa menurutmu kita tidak akan mati cukup cepat? Meng Yun Xiao dan yang lainnya mengutuk ketika mereka menatap Xiaoping, tercengang. Mereka bertanya-tanya apa yang coba dilakukan Xiaoping. Mereka tidak mengira dia akan mendekati kematian dengan menembak Glorious Sun Demons. Sekarang, Glorious Sun Demons tidak hanya mati, dia juga marah dan terbangun sepenuhnya. Aura iblis yang menakutkan muncul di langit. Ini adalah kebangkitan dari binatang buas yang tiada taranya, datangnya bencana di benua iblis. Dibandingkan dengan serangan 50 juta setan, ancaman dari Glorious Sun Demons tidak diragukan lagi lebih menakutkan. Begitu mereka ditemukan oleh Glorious Sun Demons, mereka pasti akan mati. Meng Yun Xiao dan yang lainnya ingin memukul Xiaoping yang ingin melihat dunia dalam kekacauan. Bahkan jika dia ingin mati, dia tidak boleh melibatkan mereka. Apa yang masih kamu bicarakan? Cepat bersembunyi. Xiaoping tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dengan Meng Yun Xiao dan yang lainnya. Dia segera mengaktifkan formasi lain untuk menyembunyikan aura semua orang agar mereka tidak ditemukan oleh Glorious Sun Demons. 1422 Di samping itu, Poison Demon untuk sementara waktu memisahkan diri dari formasi susunan. Dia berdiri di udara dengan kekuatan iblis yang menakjubkan. Matanya memancarkan kilatan ganas. Dia adalah iblis jahat yang mati rasa terhadap pembunuhan. Berdiri di tempat saja sudah cukup untuk menghilangkan kehampaan. Dia sangat kuat. Manusia bodoh, tidak peduli seberapa keras kamu berjuang, kamu tidak bisa lepas dari kematian bahkan setelah membunuh jutaan iblis jahat. Ini adalah momen terakhir bagi semut sepertimu. Setan racun mencibir. Manusia-manusia itu mungkin berpikir bahwa membunuh 50 juta iblis jahat sudah merupakan kemenangan besar. Mereka mungkin sedang merayakannya sekarang. Mereka tidak tahu bahwa ini adalah awal dari kematian. Setan-setan jahat seperti mereka sangat marah. Mereka tidak keberatan secara pribadi membunuh sekelompok manusia bodoh itu. Mungkin mereka seharusnya menyerang sejak awal. Itu tidak akan membuang banyak waktu. Tapi itu belum terlambat. Selama mereka membunuh sekelompok manusia, semuanya akan berakhir. Baiklah, mari kita mulai. Semut manusia, sambut kiamatmu. Niat membunuh Poison Demon melonjak. Dia segera ingin merobek kekosongan dan berteleportasi di depan Siaping dan teman-temannya. Dia ingin memusnahkan semua manusia tanpa membiarkan satupun dari mereka hidup. Tapi sebelum dia bisa mengambil tindakan, seluruh benua iblis Fiendis bergetar tiba-tiba. Kehampaan bergetar ketika tiga aura iblis jahat yang kuat menyebar ke seluruh benua. Setan jahat yang tak terhitung jumlahnya gemetar ketakutan. Seolah-olah tiga hegemoni tertinggi telah bangkit. Itu membuat seseorang bergidik. Astaga, kenapa Brightsun Demon tiba-tiba terbangun? Bukankah seharusnya ia tertidur selama beberapa dekade? Ini belum waktunya bagi mereka untuk bangun. Apa yang sedang terjadi? Iblis jahat yang hebat tercengang. Dia melihat ke atas ke langit dan segera melihat tiga mata terbuka. Mereka memancarkan kekuatan iblis yang menakutkan yang menyebabkan kekosongan bergetar. Setan jahat yang tak terhitung jumlahnya gemetar ketakutan. Seseorang menembakkan panah ke arah Brightsun Demon dalam upaya membunuhnya dengan satu panah. Dia akhirnya membangunkan mereka. Persetan dengan delapan belas generasi nenek moyangnya. Apakah dia gila? Apakah dia punya keinginan mati? Dia tidak punya pekerjaan lain yang lebih baik sepanjang hari dan bahkan ingin membunuh setan matahari terang dengan satu anak panah. Kenapa dia tidak naik ke surga? Brightsun Demon sangat mudah dibunuh. Bagaimana ini bisa menjadi gilirannya? Bajingan mana yang melakukannya? Itu Siaping. Itu manusia Siaping. Dialah yang menembak setan matahari berkepala tiga. Manusia terkutuk itu, Siaping. Dia hanya merugikan dirinya sendiri dan iblis. Aku belum pernah melihatnya melakukan hal baik. Apa yang salah dengan dia? Kenapa dia tiba-tiba menembak setan matahari cerah? Dia berpikir bahwa dia membunuh 50 juta setan dan egonya membengkak ke langit. Kekuatannya tidak terbatas dan dia berpikir bahwa dia bahkan bisa membunuh iblis matahari agung. Maderf Asteriskar, meskipun kamu ingin mati, jangan menyeret kami bersamamu. Kali ini, kami akan mati karena dia. Manusia Siaping, aku tidak akan pernah memaafkannya. Aku akan membunuhnya dan memusnahkan seluruh klannya. Semua iblis jahat menjadi marah. Paru-paru mereka terasa seperti akan meledak. Mereka sangat ingin segera membunuh Siaping, dalam semua ini, dan mencabik-cabik pengaduknya. Kebangkitan para iblis matahari agung, terutama ketika ketiganya terbangun pada saat yang sama, merupakan bencana besar bagi banyak iblis jahat. Setiap kebangkitan akan mengakibatkan kematian miliaran iblis jahat. Bahkan iblis jahat pun akan mati. Tidak perlu berdebat dengan Glorious Sun Fiends. Bagi mereka, iblis jahat ini hanyalah makanan. Semuanya adalah mangsa. Demon racun juga marah. Dia ingin segera berteleportasi untuk membunuh sekelompok manusia tetapi dia tidak berani mengambil satu langkah pun. Saat dia berteleportasi, dia akan segera ditemukan oleh Glorious Sun Fiend. Ketika itu terjadi, dia akan mati dengan mengenaskan. Untuk membunuh beberapa semut manusia, dia rela mati. Dia tidak berbudi luhur. Aneh, kenapa menurutku musuh sangat penting bagi kita? Kalau kita memakannya, kita bisa berevolusi. Ya, aku juga merasakan hal yang sama. Ini makanan penting. Kita harus menemukannya. Aku lapar. Aku kelaparan. Aku belum pernah selapar ini sebelumnya. Kebangkitan sebelum waktunya telah membuang terlalu banyak energi. Kita harus segera memburunya. Ditemukan, ada tempat dengan makanan tingkat tinggi dalam jumlah besar. Saya sarankan kita segera memburunya. Baiklah, mari kita mulai berburu. Ketiga iblis matahari agung sedang melakukan pertukaran sederhana. Jauh di dalam kehampaan, pikiran-pikiran jiwa yang tak terhitung jumlahnya saling terkait satu sama lain, menghasilkan listrik di dalam kehampaan. Mereka segera menyadari sejumlah besar iblis jahat berkumpul di lembah di bawah mereka. Aura iblis-iblis jahat yang besar ini seperti bola lampu super bagi iblis matahari agung. Selain itu, mereka dikumpulkan bersama, sehingga mudah untuk menemukannya secara instan. Mengusir, mengusir, mengusir. Seketika, ketiga bola mata raksasa itu berbalik dan mengarahkan pandangan mereka ke bawah. Pancaran cahaya hitam seukuran pilar saling terkait satu sama lain dan meledak ke lembah di bawahnya. Oh tidak, lari! Iblis yang sangat jahat menjerit dan segera melarikan diri. Ia tidak lagi peduli untuk mempertahankan arai pembalikan Skyfin Yin yang karena ini bukan waktunya untuk melakukannya. Setelah ditangkap oleh Glorious Sunfin, ia pasti akan mati. Namun, saat ia terbang ke udara, seberkas cahaya hitam melesat dan langsung menembus tubuhnya. Seluruh tubuhnya terbelah menjadi dua bagian saat jatuh ke tanah. Itu adalah sinar cahaya kematian yang berisi kekuatan penghancur. Itu langsung menghapus vitalitasnya dan bahkan jiwanya menjadi ketiadaan. Itu lebih mematikan daripada mati dan bahkan kemampuan regeneratif berkecepatan tinggi tidak berguna. Ini adalah salah satu kekuatan menakutkan dari Glorious Sunfin. Itu bisa melepaskan deat beams yang berisi kekuatan kematian. Sekali diserang, semua vitalitas akan dirampas dan kematian pasti terjadi. Setan-setan jahat yang tak terhitung jumlahnya menjadi panik ketika mereka melihat ini. Mereka melarikan diri ke segala arah, tidak berani tetap di tempatnya. Beberapa melarikan diri ke timur sementara yang lain menuju ke barat. Beberapa menggali ke dalam tanah, beberapa terbang ke langit, beberapa berusaha merobek kehampaan sementara yang lain berusaha bersembunyi jauh di pegunungan untuk menyembunyikan aura mereka. Namun, itu tidak ada gunanya. Berkas cahaya hitam ditembakkan satu demi satu, merobek kehampaan dengan cara yang menakutkan. Mereka terjalin seperti jaring kematian raksasa, menghancurkan segala sesuatu yang dilaluinya. Itu adalah kekuatan penghancur. Bahkan iblis-iblis jahat yang telah mencapai alam kesengsaraan petir tidak dapat menahan satu pun sinar cahaya kematian. Bang, bang, bang. Setan jahat yang besar sedang terbang di udara ketika seberkas cahaya turun, menghancurkan kepalanya. Iblis jahat yang besar mencoba menggali ke dalam tanah ketika seberkas cahaya turun, langsung menembus ribuan meter di bawah tanah. Seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping. Iblis jahat yang hebat berusaha bersembunyi di pegunungan, menggunakan keuntungan dari pegunungan yang tak ada habisnya untuk memblokir sinar cahaya kematian. Namun, itu tidak ada gunanya. Lusinan pancaran cahaya turun, membuat pegunungan menjadi debu. Seluruh tubuhnya penuh lubang. Demon racun mematikan berada dalam kondisi paling tragis. Bisa dikatakan merekalah yang pertama menanggung beban serangan tersebut. Itu segera ditemukan oleh tiga Glorious Sun Fins dan terdaftar sebagai salah satu target terpenting untuk diburu. Hanya satu sinar cahaya hitam yang jatuh, dan tubuhnya terbelah menjadi dua. Ia hanya menjerit nyaring, lalu mati. Manusia sialan itu, siaping. Aku benar-benar tidak akan membiarkannya. Ini semua salah bajingan itu. Jika tidak, mengapa Iblis Matahari Agung akan bangkit? Saya tidak bisa berdamai dengan dia. Manusia sialan itu cepat atau lambat akan mendapat balasan karena berhati hitam. Bukankah dia punya matapi saat melahirkan? 1423 Iblis Matahari Cerah Benar-Benar Menakutkan Dari jauh, murid dari lima sekte besar juga melihat pemandangan ini. Mereka semua bergidik seolah-olah jatuh ke dalam gua es. Mereka bisa melihat Iblis-Iblis jahat dengan aura menakutkan muncul tinggi di langit. Aura Iblis mereka melonjak dan kehampaan bergetar seolah-olah Raja Iblis telah lahir. Namun, mereka semua ditembak jatuh oleh pancaran cahaya hitam tanpa mampu memberikan perlawanan apapun. Setan-setan jahat yang besar ini bahkan lebih rapuh daripada nyamuk. Mereka mati secara berkelompok, berubah menjadi mayat yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh ke tanah dan menodai area tersebut menjadi merah darah. Bukan karena Iblis-Iblis jahat ini tidak cukup kuat. Faktanya, kekuatan masing-masing Iblis jahat sudah cukup untuk menjadi tetua sekte besar dan mendominasi suatu wilayah. Mereka adalah eksistensi yang mirip dengan Raja Iblis. Namun, sedikit kekuatan ini tidak ada apa-apanya di hadapan Bright Sun Demon. Untungnya, Siaping telah menyiapkan susunan penyembunyi aura untuk menyembunyikan aura mereka. Kalau tidak, mereka pasti akan ditemukan oleh Bright Sun Demon dan menjadi mangsanya. Jangan bilang kalau ketiga Iblis Matahari Terang sudah maju ke alam sage. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa membunuh Iblis-Iblis jahat itu semudah menyembeli ayam. Seseorang bertanya. Tidak, ketiga Iblis Matahari Cerah hanya berada di alam kesengsaraan petir. Mereka belum maju ke alam sage. Alasan mengapa mereka begitu kuat adalah karena kekuatan garis keturunan mereka terlalu kuat. Itu adalah bakat rasial dan kekuatan Iblis jahat di dalam diri mereka lebih dari seribu kali lipat kekuatan Iblis jahat besar biasa, kata Meng Yun Xiao dengan sungguh-sungguh. Jika Iblis Matahari Cerah yang menakutkan itu maju ke alam sage, bukankah mereka akan menjadi lebih kuat? Banyak orang menelan ludah saat melihat Meng Yun Xiao. Sungguh luar biasa. Di zaman kuno, setiap Iblis Matahari Cerah di dunia sage adalah eksistensi yang mirip dengan bencana alam. Bahkan para sage pun bisa dengan mudah membantai mereka. Mereka sangat menakutkan, kata Meng Yun Xiao. Namun, seribu kali lebih sulit bagi Iblis Matahari Cerah untuk maju ke alam sage dibandingkan Iblis jahat biasa. Sudah biasa bagi mereka untuk tidak mampu menembus seluruh hidup mereka. Mendengar ini, banyak orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Lebih baik Iblis jahat yang menakutkan itu tidak maju. Kalau tidak, siapa yang tahu berapa banyak orang yang harus mati untuk membunuh Iblis jahat itu? F.A. Triscek, Bajingan Siaping itu gila. Kenapa dia memprovokasi Bright Sun Dimen tanpa alasan? Dia benar-benar menggunakan anak panah untuk membunuh Iblis Matahari Cerah. Apa dia benar-benar berpikir dia bisa membunuhnya? Siapa yang tahu, mungkin dia menjadi sombong setelah membunuh 50 juta setan. Bajingan, jika Iblis Matahari Agung menemukan tempat persembunyian kita, kita pasti akan mati. Jika itu terjadi, aku tidak akan membiarkannya pergi meskipun aku menjadi hantu. Semua orang mengertakan gigi, merasa sangat cemberut. Karena kemunculan Bright Sun Dimen, mereka bersembunyi di lembah dan menggigil, tidak berani keluar karena takut ditemukan oleh Bright Sun Dimen dan menjadi makanannya. Tentu saja, mereka tidak berani mengatakan hal ini di depan mata satu sama lain. Mereka hanya dapat berkomunikasi dengan indera ketuhanan mereka. Kalau tidak, jika kata-kata ini didengar oleh Xia Ping, bajingan ini mungkin benar-benar menghancurkan aura yang menyembunyikan formasi dalam kemarahan, membiarkan semua orang mati bersama. Saat itu, mereka akan menjadi gila. Tidak peduli siapa yang ingin dia provokasi, dia tidak bisa memprovokasi orang gila ini. Semuanya, lihat, kita bisa menghubungi peringkat keberuntungan surgawi. Formasi yang menyembunyikan benua iblis telah dihancurkan. Tiba-tiba seseorang berteriak kegirangan. Astaga, itu benar. Aku bisa merasakan aura daftar keberuntungan surgawi. Aku bisa kembali ke dunia fana kapan saja. Syukurlah, aku akhirnya bisa lepas dari lautan penderitaan. Sejujurnya, aku sangat berterima kasih atas kemunculan iblis matahari cerah. Tanpa mereka mengamuk dan membantai para iblis jahat, formasi yang menyembunyikan benua iblis tidak akan hancur. Kalau begitu, kita mungkin salah menyalahkan siaping. Mata banyak orang bergedip saat mereka memandang siaping dengan malu. Sebelumnya, mereka menyalahkan siaping karena melakukan sesuatu yang bodoh. Tapi tanpa tindakan siaping, mereka tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghubungi daftar keberuntungan surgawi. Sekarang, karena kita bisa menghubungi daftar keberuntungan surgawi, apakah itu berarti kita bisa kembali kapan saja? Kita bisa kembali kapan saja, tapi masalahnya baru beberapa hari berlalu sejak persidangannya. Bukankah kita akan gagal jika kembali sekarang? Apakah kamu bercanda? Ada kecelakaan besar selama persidangan. Jika bukan karena keberuntungan kita dan bantuan siaping, saya khawatir semua orang akan mati. Mengapa kita tidak bisa kembali? Mari kita tunggu dan lihat apa yang harus dilakukan para tetua. Semua orang berdiskusi. Mereka ingin segera meninggalkan tempat berbahaya ini, namun ketika mereka teringat bahwa mereka sedang berada di tengah ujian, mereka tidak berani kembali sembarangan. Kalau tidak, jika daftar keberuntungan surgawi menilai mereka gagal dalam persidangan, mereka akan menderita kerugian besar. Ada pun siaping, dia sangat tenang. Dia punya kartu truf, jadi itu tidak masalah baginya. Ada pun iblis jahat besar dari alam kesengsaraan guntur yang ingin berkomplot melawannya, dia telah lama dibunuh oleh setan matahari cerah. Tanpa bahaya yang mengancam nyawa, dia sangat tenang sekarang. Iblis matahari terang. Siaping menatap Bright Sun Demon di langit. Dia merasakan garis keturunan di tubuhnya bergerak. Jika dia bisa membunuh ketiga iblis matahari cerah ini dan melahap kekuatan garis keturunan mereka, kekuatannya pasti akan meroket. Garis keturunan Infernal Golden Crow miliknya akan diperkuat berkali-kali. Tapi iblis jahat yang begitu kuat bukanlah sesuatu yang bisa diatasi saat ini. Dia hanya bisa mengingatnya untuk saat ini. Dia akan memburu iblis matahari cerah ini ketika dia cukup kuat. Dan pada saat ini, saat arah pembalikan Skyfin Yin yang hancur, kekuatan yang menutupi daftar keberuntungan surgawi lenyap. Semua informasi yang terjadi di benua iblis diserap oleh daftar keberuntungan surgawi. Bip-bip gelombang. Hal pertama yang berubah adalah poin pada daftar keberuntungan surgawi. Siaping, yang berada di posisi pertama, mengalami peningkatan poin yang gila-gilaan. Dari lebih dari 10 ribu poin, ia naik menjadi lebih dari 50 juta poin, jauh di depan. Di tempat kedua adalah Elefe Wenhou. Dia membantu dari samping dan juga memperoleh 50 ribu poin. Di tempat ketiga ada QR dengan 45 ribu poin. Faktanya, 20 teratas semuanya adalah murid sekte Kiankun. Empat sekte besar lainnya bahkan tidak bisa masuk dalam peringkat. Situasi aneh ini segera ditemukan oleh para tetua dari lima sekte besar. Lagi pula, ketika arah pembalikan Skyfin Yin yang beroperasi, semua informasinya palsu. Itu semua adalah informasi palsu yang dikirimkan oleh iblis jahat. Peningkatan poin sepertinya sejalan dengan logika biasanya. Oleh karena itu, tidak ada yang curiga. Namun situasi saat ini terlalu mengejutkan. Para tetua dari lima sekte besar tercengang. Astaga, bagaimana poin siaping tiba-tiba naik menjadi lebih dari 50 juta. Ini konyol. Bahkan naik pesawat pun tidak secepat itu. Curang, ini pasti curang. Jika tidak, aku sendiri yang akan melakukan siaran langsung. F. Cek, F. King Sekte Kiankun. Aku sudah tahu bahwa kamu adalah orang-orang yang tercela dan tidak tahu malu. Aku tidak pernah menyangka kamu akan melakukan hal seperti curang. Celah apa yang kamu temukan dalam daftar keberuntungan surgawi? 20 teratas semuanya berasal dari Sekte Kiankun. Ini konyol. Apakah Sekte Kiankun secara kolektif berbuat curang? Apakah itu perlu? Ini hanya uji coba mahasiswa baru. Ini digunakan untuk melatih para murid dan meningkatkan kekuatan daobela diri mereka. Apakah menyontek bermanfaat bagi pertumbuhan mereka? Ini terlalu banyak. Para tetua dari berbagai sekte mengutuk dan memelototi tetua Sekte Kiankun. 1424. Itu tidak curang. Sebelum para tetua dari Sekte Guiyuan, Sekte Lingyun, Sekte Lima Elemen, dan Sekte Surgawi Terbang dapat melanjutkan perang salib mereka melawan Tetua Sekte Kiankun, sebuah suara lama segera dikirim ke benak para tetua. Tuan Tianji. Para tetua berkata dengan hormat karena yang berbicara adalah roh artefak dari Dewan Tianji. Itu adalah roh artefak dari seorang sage. Pada saat yang sama, kekuatannya setara dengan sage dan sangat kuat. Mereka harus menghormatinya. Kelompok iblis jahat itu menimbulkan masalah. Mereka membentuk formasi pembalikan Skyfin Yin yang dan menipu Indraku. Sesuatu yang besar telah terjadi, kata Dewan Tianji. Segera, sebuah pesan dikirimkan ke benak para tetua, membuat mereka memahami keseluruhan cerita. Dalam waktu beberapa saat, mereka memahami masalah ini seperti punggung tangan mereka. Ekspresi mereka berubah drastis. Iblis yang sangat jahat, beraninya mereka menyakiti murid sekte kita. Menyiapkan formasi pembalikan Skyfin Yin yang bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam sehari. Berapa lama mereka merencanakannya. Mereka harus dibunuh, semua iblis jahat ini harus dibunuh. Tuan Tianji, berapa banyak murid sekte kita yang meninggal kali ini. Para tetua sangat marah dan hati mereka dipenuhi amarah. Mereka sebenarnya telah ditipu oleh setan-setan jahat itu. Tidak diketahui berapa banyak murid yang akan mati kali ini. Mereka memandang Dewan Tianji dengan gugup. Iya, seperlima murid kami meninggal, jawab Dewan Tianji. Satu perlima. Mendengar ini, para tetua dari lima sekte besar tercengang. Tingkat korban sangat rendah. Bagaimanapun, ini adalah rencana iblis jahat yang tak terhitung jumlahnya. Mereka jelas ingin membunuh mereka semua dalam satu gerakan. Jika iblis jahat menyerang, ia dapat dengan mudah membunuh murid yang tak terhitung jumlahnya dalam satu gerakan. Hanya seperlima dari murid-muridnya yang meninggal. Itu terlalu sedikit. Apa yang sebenarnya terjadi? Seorang penatua bertanya. Dewan Tianji berkata, Saya tidak yakin. Karena formasi pembalikan Skyfin Yin Yang, hal itu menipu indera saya terhadap benua iblis. Oleh karena itu, saya tidak tahu apa yang terjadi pada saat itu. Mungkin kita bisa bertanya kepada murid dari lima sekte besar. Benar, sepertinya ketiga iblis matahari agung juga telah bangkit dan berburu di benua iblis. Apa? Seorang penatua terkejut. Apa yang telah terjadi? Bukankah kita sudah menghitung bahwa iblis matahari agung hanya akan terbangun setelah tidur selama beberapa dekade? Bagaimana mereka bisa bangun begitu cepat? Jangan khawatir tentang ini. Pada saat ini, Ye Meng Yao berkata, Sebuah kecelakaan yang tak terbayangkan telah terjadi dalam persidangan. Kita harus segera menghentikan persidangan dan memanggil para murid kembali. Jika tidak, setan matahari cerah pasti akan menimbulkan korban besar bagi para murid dari lima sekte besar. Dia memberikan pendapatnya. Benar, segera akhiri uji cobanya. Kami telah menyingkirkan Tuan Tianji. Tolong biarkan para murid kembali. Satu demi satu, para tetua menganggup dan segera memutuskan untuk mengakhiri persidangan. Maumu. Dengan sebuah ledakan, peringkat rahasia surga segera memancarkan cahaya kemasan, dan kata-kata emas yang tak terhitung jumlahnya muncul di sana. Itu seperti buku surgawi kuno, dan setiap kata memasuki benua iblis. Pada saat ini, setiap murid yang tinggal di benua iblis merasakan kekuatan misterius memanggil mereka, dan sebuah lubang hitam muncul di atas kepala mereka, menghasilkan kekuatan isap yang kuat. Mereka segera tahu bahwa sudah waktunya untuk kembali, dan apa yang terjadi di benua iblis pasti sudah diketahui oleh para tetua. Oleh karena itu, mereka tidak ingin terus tinggal di benua iblis, dan mereka semua segera kembali. Siaping tidak merontah. Dalam sekejap, dia meninggalkan benua iblis dan kembali ke dunia manusia. Wuss. Selain itu, murid dari lima sekte besar juga meninggalkan benua iblis satu per satu. Rengsek. Para iblis besar itu meraung dengan marah, tidak mampu menahan amarah mereka. Rencana yang telah mereka rencanakan sejak lama telah gagal total. Jika mereka ingin sukses lagi, mereka tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Mereka membayar harga yang sangat mahal, bahkan menderita banyak korban jiwa, namun mereka tidak mendapatkan apa-apa. Mereka semua sangat marah hingga muntah darah. Dan iblis-iblis besar ini juga mengingat dengan jelas nama manusia, Siaping. Jika bukan karena manusia yang menyebabkan masalah, mereka tidak akan begitu sengsara, dan begitu banyak iblis besar yang akan mati. Hah? Di langit, ketiga iblis matahari agung secara alami merasakan aura manusia ini. Mereka sangat ingin menangkap manusia ini sebagai makanan dan melahapnya sepenuhnya. Tapi sebelum mereka bisa melakukan apapun, pusaran kehampaan menghilang, dan manusia ini telah sepenuhnya meninggalkan benua iblis. Bahkan jika mereka ingin menangkapnya, sudah terlambat. Di dunia luar, di tanah yang luas, daftar rahasia surga bersinar dengan cahaya kemasan. Banyak nama muncul di daftar rahasia surga. Di antara mereka, nama Siaping adalah yang terbesar, mekar dengan cahaya yang menyilaukan, seperti terik matahari di langit. Cahaya yang lain sangat kecil, seperti kilau sebutir beras. Itu berisi aura yang membentang selama berabad-abad, menekan para jenius yang tak terhitung jumlahnya, dan tak terkalahkan di suatu era. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Segera, ada riak di angkasa, dan murid baru dari lima sekte besar diteleportasi. Satu demi satu, mereka muncul di tanah, melihat sekeliling, dan menghirup udara segar dunia luar. Astaga, aku akhirnya kembali. Aku kembali hidup. Seorang murid sekte Guiyuan berlutut di tanah, menangis bahagia. Bisa dibayangkan siksaan yang dideritanya selama beberapa hari terakhir. Setiap hari adalah krisis hidup dan mati, dan dia takut mati di tangan iblis jahat itu. Tapi sekarang, dia akhirnya kembali ke dunia manusia, dan lolos dari kejaran iblis jahat. Rasa bahagia setelah selamat dari musibah memenuhi hatinya. Saya tahu saya pasti mendapat keberuntungan setelah selamat dari bencana seperti itu. Bagus sekali. Aku masih hidup. Aku benar-benar masih hidup. Para tetua akhirnya mengetahui hal ini. Bagus sekali. Benar-benar hebat. Para murid dari lima sekte besar sangat gembira. Saat mereka menghirup udara segar di luar, mereka menyadari betapa indahnya hidup ini, dan betapa bahagiannya hidup di dunia luar. Dunia abis bisa dibilang adalah api penyucian. Di masa depan, mereka tidak akan pernah ingin kembali ke tempat itu meskipun mereka dipukuli sampai mati. Itu sungguh tidak manusiawi. Kenapa kamu kembali begitu cepat? Bukankah kamu bilang kamu harus tinggal selama sebulan? Ini baru beberapa hari. Siaping sedikit menyesal. Tempat seperti benua iblis sangat sulit ditemukan. Ada banyak iblis jahat, harta karun di mana-mana, dan ada juga abis dimenki yang kaya. Berkultivasi di tempat ini, efisiensi budidayanya meningkat seribu kali lipat. Banyak sel infernal golden crow di tubuhnya terbangun. Dia agak-enggan untuk pergi dan ingin tinggal lebih lama. Lagi pula, jika dia pergi sekarang, dia tidak tahu kapan dia bisa masuk kembali lagi. Dia memiliki ekspresi melankolis di wajahnya. Orang mesum ini. Mendengar ini, mulut para murid dari lima sekte besar bergerak-gerak, dan mereka memamerkan gigi mereka. Bajingan ini bersenang-senang di benua iblis. Dia membunuh dan menyalakan api di mana-mana, menyebabkan masalah, menyebabkan sejumlah besar iblis jahat berjatuhan, membawa kematian tanpa akhir bagi iblis-iblis jahat itu. Dia bahkan memperoleh inti iblis dalam jumlah besar. Bagi orang cabul ini, benua iblis memang merupakan tanah harta karun. Dia seperti ikan di air, dan dia seperti penjelmaan iblis. Dia tidak tahu siapa raja iblis itu. 1425. Tidak buruk. Salah satu tetua sekte awan melonjak memandangi banyak murid dan sedikit mengangguk. Untuk dapat bertahan dari kejaran iblis yang tak ada habisnya, tampaknya Anda memang telah melakukan banyak upaya. Bagus sekali, kultifasi Anda belum berhasil. Sia-sia. Dia tahu betapa menakutkannya dikejar oleh semua iblis di benua iblis. Bahkan dia mungkin tidak dapat bertahan hidup. Itu adalah situasi yang tidak ada harapan. Tapi Meng Yun Xiao dan yang lainnya selamat. Sungguh suatu hal yang menakjubkan. Mendengar ini, Meng Yun Xiao dan yang lainnya tersipu dan tidak berani berbicara. Mereka hanya mampu bertahan karena bantuan Xiaoping. Tanpa bantuan Xiaoping, mereka akan dibunuh oleh ratusan ribu setan jahat. Mereka tidak akan berdiri di sini. Namun hal ini sangat memalukan. Bagaimana mereka bisa mengatakannya dengan lantang? Huayang, bagaimana lukamu? Tetua itu memandang Huayang dengan prihatin. Bagaimanapun, dia adalah kebanggaan dari sekte lima elemen. Huayang segera berkata, Terima kasih, tetua. Ini bukan masalah besar. Saya hanya perlu istirahat beberapa bulan dan saya akan pulih. Em, kamu melakukannya dengan baik kali ini. Tetua itu memuji, untuk bisa mendapatkan lebih dari sepuluh ribu poin, tampaknya Anda telah membunuh setidaknya sepuluh ribu iblis. Hasil ini adalah salah satu yang terbaik di masa lalu. Tidak, tidak, tidak. Penatua, hanya sepuluh ribu poin. Dibandingkan dengan saudara Xia, itu terlalu jauh. Tidak layak disebutkan. Hua yang melambaikan tangannya, dia sangat malu. Alasan kenapa dia bisa membunuh sepuluh ribu iblis adalah murni karena dia ingin membunuh mereka. Ketika Xiaoping mengalahkan iblis-iblis itu sampai setengah mati, dia akan pergi dan menghabisi mereka. Tanpa sadar, dia membunuh sepuluh ribu setan. Ini semua karena Xiaoping. Oleh karena itu, menghadapi pujian orang tua itu, dia merasa sangat cemberut. Seolah-olah dia curang dan merasa malu. Huff, jangan bicara mewakili anak itu. Xiaoping itu pasti curang untuk mendapatkan begitu banyak poin. Lebih dari lima puluh juta poin, ini terlalu berlebihan. Mungkinkah dia membunuh lebih dari lima puluh juta setan? Orang tua itu mencibir. Dia masih berpikir bahwa Xiaoping telah menguasai beberapa teknik curang khusus. Kalau tidak, bagaimana hasil para murid sekte langit dan bumi bisa begitu dilebih-lebihkan? Selain itu, seorang kultifator alam pemurnian harta karun yang membunuh lebih dari lima puluh juta iblis hanyalah sebuah fantasi. Bahkan jika mereka hanya berdiri di sana dan membiarkan anak itu membunuh mereka, dia tidak akan bisa membunuh mereka semua dalam beberapa hari. Hua yang dan yang lainnya tidak berani membantah kata-kata tetua, tetapi jauh dilubuk hati mereka tahu bahwa itu tidak curang. Itu semua karena formasi api trigram burung vermilion Xiaoping yang menempuh jarak ribuan mil sehingga mereka mampu membunuh lima puluh juta setan. Ini semua terjadi di depan mata mereka, bagaimana bisa curang? Namun, mereka tidak mengatakannya secara lantang. Lagi pula, semakin kuat Xiaoping, dia akan semakin tidak kompeten. Mereka tidak rela melakukan hal yang memalukan seperti itu, jadi lebih baik para tetua salah paham. Ancang, meskipun kamu terluka, kultifasimu telah meningkat pesat. Kamu juga telah menyelamatkan banyak rekan muridmu. Kamu telah berkontribusi besar, tetua Sekte Guiyuan memuji si Ancang. Tidak, tidak, tidak. Aku benar-benar tidak melakukan apapun. Si Ancang menggelengkan kepalanya berulang kali. Alasan mengapa kakak laki-laki dan perempuannya masih hidup adalah karena bantuan Xiaoping. Kalau tidak, bukan hanya kakak-kakak senior dan juniornya, tapi bahkan dia sendiri pun akan menjadi makanan para iblis. Yah, kamu bisa melakukannya. Sepertinya kamu telah membuat kemajuan besar kali ini. Sekarang kamu tahu bagaimana menjadi rendah hati. Prestasi masa depanmu akan luar biasa. Tetua Sekte Guiyuan sangat puas. Pada awalnya, si Ancang sangat arogan. Saat dia berjalan, dia menggunakan kepalanya untuk melihat orang lain. Sekarang, dia sebenarnya sangat rendah hati, mengatakan bahwa dia tidak melakukan apapun. Peningkatan temperamen seseorang terkadang lebih besar daripada peningkatan kultifasinya. Bagaimanapun, bakat dapat menentukan titik awal seseorang, tetapi temperamen menentukan pencapaian akhir seseorang. Mereka yang sombong dan bermata besar tidak akan pergi jauh. Si Ancang cemberut. Kali ini, pengalaman benua iblis benar-benar memberinya pelajaran yang luar biasa. Kekuatan tempur yang dia banggakan tidak layak disebutkan di depan iblis-iblis ganas itu. Namun, Siaping itu sangat menakutkan. Dia membunuh setan seperti menyembeli babi dan anjing. Kehidupan kecilnya juga diselamatkan oleh Siaping. Dengan perbandingan seperti itu, bagaimana dia bisa tetap sombong? Dia dikalahkan secara menyedihkan. Dan hal ini juga membuat dia tahu sepenuhnya apa yang dimaksud dengan selalu ada orang yang lebih baik dari Anda. Kemampuannya sendiri tidak berarti apa-apa. Jadi, ini sama sekali bukan sikap rendah hati. Itu adalah kebenarannya. Namun, tidak ada yang akan mempercayainya meskipun dia mengatakannya. Po Wang, trik licik apa yang digunakan bocah Siaping itu untuk mendapatkan lebih dari 50 juta poin? Apakah kamu melihat sesuatu yang mencurigakan? Tetua Sekte Surgawi terbang bertanya sambil menatap Li Po Wang. Dia ingin menemukan petunjuk kecurangan Sekte Langit dan Bumi dan mengkritik mereka dengan tepat. Elder, tidak ada yang mencurigakan tentang hal itu. Saudara Siap memenangkan tempat pertama, saya dengan sepenuh hati menerimanya. Li Po Wang menggelengkan kepalanya. Apa? Tetua Sekte Surgawi terbang sedikit terkejut. Kapan hubunganmu dengan bocah itu menjadi begitu baik? Anda benar-benar membela dia. Bagus sekali. Li Po Wang mengertakkan gigi karena marah. Memikirkan apa yang terjadi sebelumnya, dia menjadi marah. Meskipun dia senang Siaping telah menyelamatkan dia dan yang lainnya, masalahnya adalah orang ini adalah pengisap darah. Dia telah memeras ramuan roh berumur 20-10 ribu tahun dari mereka dan memaksa mereka menandatangani kontrak yang tidak adil. Terlebih lagi, jika mereka tidak dapat membayar ramuan roh berumur 10 ribu tahun ini dalam waktu 10 hari, mereka bahkan akan mengumpulkan bunga. Bajingan ini hanyalah seorang rentenir dan memerasnya. Bagaimana dia bisa berteman dengan orang seperti itu? Namun, masalah ini sungguh terlalu memalukan. Dia tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Jika dia melakukannya, kemungkinan besar mereka akan menjadi bahan tertawaan banyak orang. Dia hanya ingin mengubur masalah ini di kedalaman kegelapan. Boom gelombang. Pada saat ini, peringkat takdir surgawi bergetar, memancarkan cahaya kemasan tak terbatas yang menerangi dunia. Murid dan tetua yang tak terhitung jumlahnya yang hadir semuanya mengangkat kepala dan melihat peringkat di udara. Seketika, suara nyaring terdengar. Latihan tempering kali ini telah berakhir. Meski waktunya dimajukan, namun hasil latihan tempering tetap valid. Siaping dari Sekte Kiankun memperoleh peringkat pertama kali ini dengan total 57.879.657 poin, melampaui angka sebelumnya. 1. Apa? Semua tetua terkejut. Mereka awalnya mengira latihan tempering kali ini tidak valid. Mereka tidak menyangka bahwa peringkat nasib surgawi masih berlaku. Sebelum mereka bisa menghentikannya. Di kedalaman peringkat nasib surgawi, sebuah terowongan spasial terbuka. Segera, tiga tetes cairan kristal menetes dari langit. Meski hanya tiga tetes cairan, setiap tetes cairan sangatlah misterius. Itu seperti jimat batu giyok, memancarkan aura bangsawan yang tak terbatas. Di kedalaman cairan, prasasti jimat yang padat muncul. Setiap jimat memiliki bentuk yang berbeda-beda. Mereka seperti burung dewa, naga, ular, kura-kura, gunung, api, tetesan air. Yang terkandung di dalamnya adalah energi tingkat tinggi yang tidak bisa dibandingkan dengan cairan spiritual. Astaga, ini sebenarnya kaisar esensi. 1426. Kaisar Molase. Mata siaping berbinar. Dia menyadari bahwa ini adalah cairan legendaris. Itu lebih berharga daripada cairan spiritual apapun. Bahkan setetes pun mengandung energi yang tak terbayangkan. Ini adalah tonik terbaik untuk makhluk hidup. Itu adalah cairan terkuat untuk membina para ahli yang tiada taranya. Itu sangat berharga. Aku ingin tahu seperti apa rasanya. Memikirkan hal ini, siaping segera memasukkan setetes kaisar Molase ke dalam mulutnya dan menelannya. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan teknik yang abadi yang murni. Gemuruh gelombang. Segera, energi kaisar Molase meledak. Ini adalah cairan berharga di alam semesta. Itu bisa membuat tubuh seseorang berevolusi dan mengalami perubahan besar. Jika orang biasa memperoleh setetes, mereka dapat segera berevolusi dari orang biasa menjadi seorang jenius yang tiada taranya. Tapi bagi siaping sekarang, itu hanyalah tonik. Saat memasuki tubuhnya, ia segera dimurnikan oleh tungkus surya dan diubah menjadi energi agung. Awalnya, dia telah membangkitkan 600 ribu sel Golden Crow. Tetapi dengan bantuan kaisar Molase, sel-sel di tubuhnya mendidih kembali dan terbangun secara gila-gilaan. Pada akhirnya, 100 ribu sel terbangun. Tubuh siaping telah membangkitkan 700 ribu sel Golden Crow. Kekuatannya meningkat secara eksplosif lagi. Dia mempunyai firasat bahwa begitu dia membangunkan 1 juta sel, dia akan menghadapi kesengsaraan surga lagi. Pada saat yang sama, dia akan membangkitkan kemampuan Golden Crow of Hell yang menakutkan. Di saat yang sama, auranya sedikit berubah. Energi kaisar Molases menyatu dengan darah dan kekuatan dharmanya, menciptakan perubahan yang luar biasa. Tampaknya auranya mulia dan kuno. Di saat yang sama, ada aura seorang kaisar. Seolah-olah dia adalah eksistensi tertinggi. Orang biasa tidak akan berani menatap siaping secara langsung. Mereka hanya merasa bahwa dia sangat mulia. Puncak alam pemurnian harta karun. Tapi membangkitkan sel gagak emas hanyalah salah satu aspeknya. Siaping menyadari bahwa kekuatan dharmanya juga meningkat secara gila-gilaan. Seolah-olah dia telah mendapat pencerahan dari seorang ahli yang tiada taranya. Rumah ungu yang awalnya kosong kini dipenuhi dengan kekuatan dharma. Dia telah mencapai lingkaran besar alam pemurnian harta karun. Jika dia berkultivasi secara normal, dia memerlukan setidaknya beberapa dekade untuk mencapai lingkaran besar alam pemurnian harta karun. Tetapi karena energi kaisar Molases, dia segera mencapai puncak alam pemurnian harta karun. Dia hanya selangkah lagi dari alam api sejati. Dan sebagian besar energi kaisar Molase diserap oleh sel gagak emas. Jika semuanya diubah menjadi kekuatan dharma, dia mungkin bisa menerobos. Tapi itu hanya masalah waktu saja. Siaping merasa kesadaran spiritualnya juga telah mengalami perubahan besar. Awalnya, itu hanya jejak api spiritual, tapi sekarang dengan cepat berubah menjadi sekelompok kecil api, menyala dengan ganas. Setelah kesadaran ilahinya sepenuhnya berubah menjadi api spiritual, dia akan dapat maju ke alam api sejati. Perubahan ini juga diperhatikan oleh para murid dari lima sekte besar yang dialokasikan sistem, dan mereka semua dipenuhi rasa iri. Sial, dia mencapai puncak alam pemurnian begitu cepat. Aku ingat dia baru berada di alam pemurnian menengah belum lama ini. Kecepatan kultifasinya sangat baik, bahkan mengendarai pesawat luar angkasa pun tidak akan secepat ini. Terlebih lagi, saya tidak melihat fondasi seni bela dirinya menjadi tidak stabil. Itu semua karena cairan kekaisaran yang berharga. Cairan berharga seperti itu bahkan lebih berharga daripada darah naga. Bahkan klan kuno pun tidak memiliki banyak cairan itu. Mereka semua digunakan untuk mengembangkan penerus yang terkuat. Mingyu kekuatan luar biasa. Molase, ini yang pertama bagiku. Itu. Dia sudah cukup abnormal. Sekarang setelah dia mendapatkan esensi kaisar, dia meningkat dengan kecepatan tinggi. Bagaimana kita bisa mengejar ketinggalan? Ya Tuhan, kamu benar-benar ambisius. Kamu sebenarnya ingin mengejar orang aneh ini. Banyak murid berdiskusi dengan penuh semangat dan mendesah dengan emosi. Kesenjangan antara mereka dan Xia Ping semakin besar. Seiring berjalannya waktu, mereka mungkin hanya bisa melihat punggungnya dan tidak bisa mengejarnya. Bahkan Elefe Wenhou, Meng Yun Xiao, dan para jenius lainnya tidak berdaya, apalagi yang lainnya. Suara mendesing. Setelah Xia Ping meminum tiga tetes emperormolas ses, hadiahnya berlanjut. Busur lain jatuh dari dalam daftar Tianji. Udara bergetar dan aura divine dao yang menakutkan memenuhi udara. Seolah-olah busur itu memiliki kekuatan yang menghancurkan bumi segera setelah muncul. Seolah mampu mengubur langit dan bumi. Ya Tuhan, apakah daftar Tianji gila? Mereka mengambil hadiah yang sangat berharga. Bukankah ini busur surga yang terkubur? Mereka bersedia mengambil harta karun itu sebagai hadiah. Seorang tetua dari lima elemen sekte berteriak, tercengang. Dia bisa melihat bahwa busur itu dipenuhi dengan aura yang sangat kejam, dan ada banyak jimat kuno dan misterius yang terukir di atasnya. Di dalam haluan, ada banyak formasi yang mendalam dan misterius. Secara tidak jelas, ada banyak sekali burung dan binatang, serta gambar gunung dan sungai. Seolah-olah ada dunia yang hidup di dalam haluan. Tidak, ini bukan busur surga terkubur yang asli. Seorang tetua dari sekte alam semesta menatap harta karun itu. Itu hanya replika. Ia tidak memiliki kekuatan yang menghancurkan bumi seperti artefak Sein. Namun meski begitu, itu masih merupakan artefak roh bermutu tinggi. Kekuatannya tidak terbatas. Replika. Itu masuk akal. Jika itu adalah artefak Sein, itu terlalu konyol. Bisakah seorang penggarap rilem pemurnian harta karun menyimpannya? Mendengar ini, tetua sekte lima elemen menghela napas lega. Tapi meski begitu, hadiah artefak roh bermutu tinggi terlalu besar. Meskipun dia adalah seorang tetua, mau tak mau dia merasa cemburu ketika dihadapkan pada hadiah sebesar itu. Mau bagaimana lagi? Tetua sekte Guiyuan lainnya menggelengkan kepalanya. Siaping ini memperoleh tempat pertama dalam uji coba ini, dan poinnya adalah yang tertinggi di semua uji coba sebelumnya. Dia memecahkan rekor yang tak terhitung jumlahnya. Wajar baginya untuk mendapat hadiah seperti itu. Dia pantas mendapatkannya. Harta karun yang bagus. Siaping memegang busur di satu tangan dan meresapinya dengan akal ilahi. Dia segera merasakan bahwa busur itu mengandung spiritualitas dan kekuatan penghancur yang tak terbatas. Seolah-olah dia bisa menembakkan anak panah yang bisa menghancurkan langit dan bumi hanya dengan sedikit tarikan busurnya. Sebelumnya, Moonshooting Bow miliknya telah dihancurkan. Dia tidak menyangka akan ada artefak roh bermutu tinggi lainnya, Burit Heaven Bow. Rasanya seperti seseorang mengiriminya bantal ketika dia merasa mengantuk. Kamu. Hadiah lain jatuh dari bagian peringkat misteri surgawi. Itu adalah tanda emas dengan kata sederhana dan tanpa hiasan terukir di atasnya. Namanya adalah Skypiercing. Eh, apa ini? Siaping mengulurkan tangannya dan menangkap token emas itu. Dia sangat bingung. Sial, ini Skypiercing token. Uji coba ini benar-benar memberikan Skypiercing token. Apakah ini lelucon? Bukankah ini hanya uji coba untuk murid baru? Mengapa begitu kaya? Bahkan Ye Mengyao pun terkejut. Dia menatap token emas itu dengan mulut ternganga. Apa? Token penusuk langit. Para tetua dari lima sekte besar melebarkan mata mereka dan menatap token emas di tangan Siaping. Kecemburuan dan kecemburuan terlihat di kedalaman mata mereka. 1427. Token pencapaian surga. Apa itu? Siaping berbalik dan menatap sesepuh sekte langit dan bumi dengan rasa ingin tahu. Ada dunia rahasia di alam semesta ini yang dikenal sebagai alam rahasia mencapai surga. Tetua sekte langit dan bumi berkata, ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya di alam rahasia ini dan peluang yang tak ada habisnya. Semua jenius dari berbagai ras ingin masuk. Kabarnya ada peluang untuk menjadi orang suci di dalam. Kesempatan untuk menjadi orang suci. Mendengar ini, para murid dari lima sekte besar tercengang. Mereka melihat token emas di tangan Siaping dengan penuh keinginan. Tetapi alam rahasia pencapaian surga ini dimiliki oleh berbagai ras. Setiap saat, hanya 1.080.000 orang yang bisa masuk. Kata sesepuh sekte langit dan bumi. 1.080.000 orang. Semua orang tahu betapa rendahnya angka ini. Lagi pula, ada banyak sekali ras di alam semesta. Bahkan jika setiap ras mengirimkan satu orang, akan ada lebih dari 100 juta orang. 1.080.000 orang dipilih dari berbagai ras. Ini adalah 1 dari 100 juta orang. Mereka yang bisa masuk semuanya adalah para jenius tertinggi dari berbagai ras. Orang bisa membayangkan nilai dari Heaven Reaching Token. Tentu saja, ras yang lebih lemah bahkan tidak memiliki hak untuk memiliki token pencapaian surga. Hanya ras teratas di alam semesta yang berhak memilikinya. Ras manusia adalah salah satu ras teratas di alam semesta. Oleh karena itu, tidak sulit membayangkan keterkejutan dan keinginan para tetua ini. Bahkan mereka ingin mendapatkan token pencapaian surga untuk memasuki alam rahasia pencapaian surga yang legendaris. Masalahnya adalah setiap Heaven Reaching Token sangat sulit diperoleh. Apalagi mereka harus mengenali pemiliknya. Setelah terikat pada pemiliknya, bahkan jika orang lain mendapatkannya, mereka tidak akan bisa masuk. Hal ini pun memutus pemikiran banyak orang. Kesempatan yang luar biasa. Banyak tetua sekte dipenuhi rasa iri, cemburu, dan kebencian. Tidak diketahui berapa banyak orang yang ingin mendapatkan token surga tertinggi, tetapi sekarang, itu sebenarnya diperoleh oleh Xiaoping dengan mudah. Tidak diketahui berapa banyak orang yang mati karena rasa iri. Ledakan gelombang. Tepat pada saat ini, terowongan peringkat Tianji menghilang. Ini juga berarti hadiah kali ini telah berakhir dan tidak akan ada hadiah lagi. Hal ini membuat semua orang menghela nafas lega. Jika ada imbalan yang lebih besar, mereka tidak akan bisa mengendalikan kondisi mental mereka. Hati mereka tidak akan mampu menerimanya. Satu jam kemudian, sepuluh kontestan teratas dalam uji coba ini pada dasarnya telah memperoleh hadiah dari peringkat misteri surgawi, baik itu senjata spiritual, herbal spiritual, atau materi berharga. Namun, hadiah kali ini semuanya dimonopoli oleh murid-murid sekte langit dan bumi, menyebabkan orang-orang dari empat sekte besar lainnya menghentakkan kaki mereka karena marah. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Pada saat itu, para tetua dari lima sekte besar mengetahui kebenaran masalah ini dari murid-murid mereka. Mereka tahu bahwa jika siaping dan yang lainnya tidak datang menyelamatkan mereka, murid dari empat sekte lainnya akan mati. Oleh karena itu, mereka tidak punya pilihan selain mengakui bahwa penghargaan tersebut memang pantas mereka terima. Boom gelombang-gelombang. Formasi teleportasi menyala, dan murid-murid sekte langit dan bumi dengan cepat diteleportasi kembali. Murid dari sekte lima elemen, sekte Guiyuan, sekte abadi terbang, dan sekte Lingyun juga diteleportasi kembali ke sekte masing-masing. Namun, setelah persidangan ini, nama siaping dapat dikatakan telah mengguncang lima sekte besar, dan banyak petinggi yang mengetahui tentang dia. Sebelum pergi, Ye Meng Yao menatap siaping dalam-dalam. Dia selalu mempunyai firasat bahwa cepat atau lambat, dia harus menghadapi murid baru ini. Mungkin ini semacam hubungan yang bernasib buruk. Setelah kembali ke sekte Kian Kun, siaping menyapa berbagai tetua dan sesama murid sebelum kembali ke puncak Yan Huang. Dia ingin merangkum hasil panennya kali ini. Bip-bip. Pada saat ini, suara sistem berbunyi, selamat kepada tuan rumah karena telah menarik kebencian dari empat sekte besar, termasuk sekte Lingyun, dan banyak iblis besar. Kali ini, Anda telah menerima total 2,5 miliar poin kebencian. Saya harap kamu akan terus bekerja keras. 2,5 miliar poin kebencian. Siaping sangat bersemangat. Dia juga tahu kalau dia telah memancing banyak kebencian kali ini, terutama dari kelompok Great Demon. Karena rencananya, banyak Great Demon yang mati di tangan Bright Sun Demon. Mudah untuk membayangkan kebencian yang dimiliki kelompok iblis jahat terhadapnya. Rasanya seperti telah menembus langit. Namun, dia tidak menyangka akan menerima 2,5 miliar poin kebencian kali ini. Ditambah dengan sisa 1 miliar poin kebencian dari sebelumnya, dia memiliki total 3,5 miliar poin kebencian pada dirinya. Dia menjadi kaya dalam semalam. Dia tidak tahu bagaimana menghabiskan begitu banyak poin kebencian. Siaping sangat gembira dan bersemangat. Tuan rumah. Sistem mengatakan, disarankan untuk membeli sepotong emas murni kekacauan. Ini dapat digunakan sebagai bahan utama bagi tuan rumah untuk menempa senjata ajaib asal kehidupan. Kekacauan emas murni. Siaping mengedipkan matanya. Emas murni kekacauan adalah bahan langka yang lahir di kedalaman kekacauan. Laju pertumbuhannya sangat tinggi dan dapat tumbuh hampir tanpa batas. Ia dapat diintegrasikan ke dalam semua jenis mineral di dunia. Ia juga sangat keras dan mengandung aura. Kekacauan. Sistem tersebut mengatakan, harta yang terbuat dari caotik puri gold semuanya memiliki potensi pertumbuhan yang tidak terbatas. Mereka dapat menyerap mineral yang tak terhitung jumlahnya untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Semuanya mencakup segalanya. Diuraikan berbagai manfaat bahan ini. Sial, 3 miliar poin kebencian untuk satu potong, kenapa kamu tidak merampok seseorang? Sudut mulut Siaping bergerak-gerak. Dia melihat harga caos puri gold dengan rasa ingin tahu dan langsung terkejut. 3 miliar poin kebencian untuk satu bagian terlalu keterlaluan. Dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk mendapatkan 3 miliar poin kebencian, tetapi sepotong biji telah menghabiskan sebagian besar kekayaannya. Sungguh sia-sia. Itu sangat berharga. Kata sistem. Ini. Siaping harus mengakui bahwa sistemnya memang sangat masuk akal. Sepotong emas murni kekacauan ini lebih berharga daripada bahan apapun yang pernah dia lihat sebelumnya. Jika dia mengeluarkannya, bahkan para orang suci pun akan iri. Bagaimanapun, ini adalah material yang diproduksi di kedalaman kekacauan dan tidak dapat ditemukan di dunia luar. Selain itu, dia sedang menyempurnakan senjata ajaibnya sendiri, senjata ajaib yang tumbuh bersamanya. Tentu saja bahan yang digunakan harus yang terbaik agar bisa mengharumkan nama yang terkuat. Jika dianggan menggunakan material bermutu tinggi sekarang, dia mungkin akan menyesalinya sampai mati di masa depan. Setelah memikirkannya, Siaping mengertakan gigi, baiklah, tukar. Dia memutuskan untuk bertukar. Jika dia ingin menyempurnakan senjata ajaib terkuat, bagaimana mungkin dia tidak memiliki bahan terbaik? Saat itu, Master Sekte Bintang Segudang telah menghabiskan sebagian besar kekayaannya untuk membangun Bintang Segudang, jadi dia juga harus menyadari hal ini. Iya, tuan rumah, kata sistem. Boom gelombang-gelombang. Segera, kekosongan itu terbelah, dan biji seukuran kepalan tangan segera muncul di depan Siaping. Itu dipenuhi dengan arus udara yang kacau, seperti lubang hitam, yang terus-menerus melahap energi esensi dunia. Kedalaman biji tampaknya mengandung kekuatan pembatas yang misterius. Itu sangat misterius, dan dia merasa seolah-olah ada alam semesta di kedalaman biji. Ada energi yang luar biasa. Terlebih lagi, itu sangat berat. Meski hanya seukuran kepalan tangan, setidaknya beratnya seratus ribu ton. Beban sebesar itu cukup untuk menghancurkan seekor binatang buas sampai mati. Kepadatannya sangat tinggi. Ini adalah emas murni kekacauan. Siaping merasa bahwa bahkan jika dia menggunakan senjata roh bermutu tinggi untuk menyerang biji itu dengan seluruh kekuatannya, dia tidak akan bisa meninggalkan jejaknya. Ini layak disebut sebagai batu aneh kosmik. Sebelum Siaping dapat melanjutkan penelitiannya, komunikatornya tiba-tiba berdering, dan dia menerima pesan. N. Tuan sedang mencariku. Pilar perangkap naga telah disempurnakan. Mata Siaping berbinar. Dia telah menunggu lama, dan akhirnya, berita keberhasilan penyempurnaan pilar perangkap naga datang. 1428. Puncak Dark North. Di ruangan yang sunyi, Dark North saja duduk di atas kasur batu giok es. Dia tidak mengeluarkan aura apapun. Faktanya, hampir tidak ada apa-apanya. Seolah-olah dia telah sepenuhnya menyatu dengan alam semesta. Dia jelas ada di alam semesta ini, tapi sepertinya dia tidak ada. Seolah-olah dia telah melampaui dimensi ini dan berada di ruang lain. Dia mengeluarkan aura misterius. Menguasai. Siaping masuk ke ruangan yang sunyi dan menyapa Dark North Saga dengan hormat. Dia bisa merasakan bahwa Dark North Saga tampaknya telah tumbuh lebih kuat dan lebih tak terduga daripada yang dia lihat sebelumnya. Hanya dengan duduk di atas hamparan batu giok es, dia seolah melihat alam semesta dengan tanda-tanda kelahiran dan kehancuran. Bahkan mata neraka emas gagaknya bisa melihat semua misteri. Tentu saja, ini juga karena tingkat budidayanya terlalu rendah. Yah, aku mendengar tentang uji coba di Fiendis Demon Battlefield. Kamu melakukannya dengan baik, kata Dark North Saga. Dia sudah mendengar tentang apa yang terjadi di medan perang iblis Fiendis dari tetua fraksi Kiankun. Sejujurnya, dia tidak berpikir akan sulit bagi Siaping untuk mendapatkan tempat pertama. Namun, dia tidak menyangka poin Siaping akan mencapai level tertinggi dalam sejarah. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya dan mungkin tidak akan terjadi lagi di masa depan. Lagi pula, untuk membunuh puluhan juta iblis, selain waktu dan tempat yang tepat, juga ada orang yang tepat. Tanpa semua faktor ini, pada dasarnya mustahil untuk mencapai hal ini. Oleh karena itu, ini adalah sesuatu yang bisa disebut keajaiban. Terima kasih atas pujian Anda, Guru, kata Siaping dengan rendah hati. Tidak peduli apapun, merupakan suatu kehormatan besar untuk dipuji oleh seorang Saga. Dark North Saga berkata, kali ini, kamu memperoleh Heaven Ascension Token. Token ini sangat penting. Token ini dapat membawamu ke area rahasia Heaven Ascension. Itu adalah miriat Rache Battlefield. Ada banyak harta rahasia di sana. Itu akan sangat berharga, bermanfaat bagi pertumbuhan Anda. Namun, ingat, sebelum Anda maju ke alam ramuan emas, Anda tidak diizinkan memasuki area rahasia kenaikan surga. Jika tidak, Anda akan mencari kematian. Tentu saja, semakin kuat Anda, semakin banyak manfaat yang akan Anda peroleh di area rahasia kenaikan surga. Tidak ada keraguan tentang ini. Dia memandang Siaping dengan serius dan memperingatkannya. Tuan, tempat seperti apa area rahasia kenaikan surga itu? Harta apa yang ada di dalamnya? Siaping bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tahu bahwa bahkan tetua alam kesengsaraan guntur ingin memasuki area rahasia ini. Lagi pula, tetua alam kesengsaraan guntur sangat kuat. Mereka adalah orang-orang terkuat di bawah parasage. Jika parasage tidak muncul, mereka akan menjadi maha kuasa. Mereka bisa memperoleh semua kekayaan di dunia. Orang besar seperti itu sebenarnya ingin memasuki area rahasia yang mengakses surga. Bisa dibayangkan kalau kawasan rahasia ini sungguh luar biasa. Yah, area rahasia mengakses surga adalah area rahasia alam semesta kuno, yang terbentuk secara alami oleh alam semesta. Rahasia yang terkandung di dalamnya bahkan tidak dapat dipahami oleh parasage dan tidak dapat ditembus. Anda akan tahu seperti apa rasanya ketika kamu masuk. Tidak ada gunanya memberi tahumu sekarang. Sage laut utara tidak banyak bicara. Tampaknya hal itu tabu. Itu karena area rahasia pencapaian langit adalah area rahasia alam semesta yang ingin ditempati oleh semua klan di alam semesta. Namun, tidak ada satupun klan yang mampu melakukannya. Oleh karena itu, mereka harus duduk dan bernegosiasi serta mengeluarkan surat pencapaian langit. Ya Tuan. Siaping mengangguk. Karena bahkan Dark North Saint berkata demikian, sepertinya tempat yang mengakses surga itu benar-benar berbahaya dan tidak bisa diremehkan. Dia tidak melanjutkan bertanya. Bagaimanapun, dia bisa masuk ketika waktunya tiba. Namun, dia juga tahu bahwa dia tidak bisa masuk meskipun dia menginginkannya. Lagi pula, sepertinya ada batasan waktu untuk pembukaan area rahasia yang mengakses surga. Ini belum waktunya untuk membuka area rahasia yang mengakses surga. Momong-momong, pilar kurungan naga yang kamu pinjamkan padaku terakhir kali telah diperbaiki. Dark North Saint tersenyum tipis dan berkata, Aku telah sedikit memodifikasi dan meningkatkannya. Seharusnya senjata itu bisa mencapai level senjata spiritual tingkat tinggi. Senjata itu bisa menjebak musuh yang dua alam lebih tinggi darimu. Tetapi jika lawan memiliki senjata sihir khusus atau metode rahasia yang kuat, masih mungkin untuk menembus pertahanan pilar pengurungan naga. Jangan gegabu, jangan sampai kamu gagal total. Dia melambaikan tangannya dan segera sebuah pilar emas setebal lengan dilemparkan ke siaping. Formasi jimat misterius dan mendalam yang tak terhitung jumlahnya muncul di pilar, dan prasasti kuno muncul. Begitu benda ini muncul, cahaya kemasan memancar ke segala arah, seolah ruangan yang sunyi itu telah diwarnai emas. Jimat kuno muncul satu demi satu, mengubah tempat ini menjadi sebuah domain. Hem, ini adalah pilar kurungan naga. Siaping mengambil pilar emas, dan matanya langsung berbinar. Senjata ajaib ini memang telah ditingkatkan secara signifikan. Awalnya, dibutuhkan lima pilar, tapi sekarang Dark North Saint telah menggabungkannya menjadi satu, tidak perlu mengaturnya terlebih dahulu. Dia hanya perlu membuangnya untuk mengaktifkan formasi internal pilar kurungan naga, dan itu akan segera menjadi domain kurungan naga, menekan semua musuh di dalam domain tersebut. Dia merasa ini adalah pilar pengurungan naga yang asli, yang sebelumnya hanyalah tiruan palsu. Jangkauan domainnya juga diperluas. Siaping sangat senang. Dia mengirimkan kesadaran surgawinya dan segera merasakan bahwa jangkauan domain kurungan naga telah berkembang pesat. Semula lebarnya hanya beberapa kilometer, namun kini telah meluas hingga ribuan kilometer. Setelah diaktifkan, musuh dalam jarak seribu kilometer akan dilindungi oleh domain tersebut. Kekuatan semacam ini telah meningkat lebih dari seratus kali lipat. Apalagi bahan dari senjata ajaib ini juga berbeda dengan yang sebelumnya. Ada perak rahasia, kristal hitam, perak ungu, emas murni, baja cemerlang putih, kristal tanah, dan bahan berharga lainnya. Itu semua adalah biji kosmik yang tidak dapat ditemukan di alam cloud. Dapat dikatakan bahwa ini bukan lagi perbaikan, tetapi senjata ajaib yang kuat yang ditempa oleh Dark North Saint menggunakan bahan berharga yang tak terhitung jumlahnya setelah dia memahami misteri pilar pengurungan naga. Produk seorang Saint pastilah yang terbaik. Inilah kekuatan seorang suci. Harta karun acak yang dibuat oleh seorang suci telah melampaui pemilik aslinya. Itu jelas palsu, tapi kualitasnya lebih tinggi daripada palsu. Itu lebih mirip aslinya. Ini adalah tingkat pemalsuan tertinggi. Seperti kata pepatah, murid melampaui gurunya. Inilah yang dimaksud dengan membuat seorang siswa melampaui Sang Master. Terima kasih Tuan. Siaping berkata dengan penuh semangat. Dengan senjata ajaib ini, dia bisa pergi kemana saja di dunia. Itu setara dengan kartu truf. Musuh yang tidak dua tingkat lebih tinggi darinya hanya akan mencari kematian jika mereka ingin menimbulkan masalah baginya. Sama-sama, meski senjata ajaib ini lemah, namun ide di dalamnya sangat bagus. Tidak ada habisnya dan mengandung jejak misteri hukum. Ini juga sangat bermanfaat bagi saya. Orang suci Dark North tersenyum tipis. Dia memang mendapat banyak manfaat dari pilar pengurungan naga. Di wilayahnya, keajaiban kosmik biasa tidak lagi banyak membantu budidayanya. Hanya beberapa ide aneh dan menakjubkan, pencerahan langit dan bumi, yang dapat membuat budidayanya meningkat. Adapun versi baru dari pilar pengurungan naga, itu hanyalah senjata ajaib yang dia buat dengan santai setelah dia memahami domain kesetaraan. Apalagi yang perlu kamu tanyakan. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang Marsial Dao, Anda juga dapat bertanya kepada saya. Orang suci Dark North bertanya. Dia sedang dalam suasana hati yang baik. Ya Tuan. Siaping segera bertanya dan menceritakan semua pertanyaan yang dia miliki dalam kehidupan sehari-hari. Dark North Saint memang seorang Saint. Dia memiliki pengalaman yang menguntungkan dan kaya secara strategis. Dia melihat masalahnya secara sekilas dan memberikan nasihat kepada Siaping tentang kultifasinya. Ini juga sangat bermanfaat bagi Siaping dan dia merasa memiliki pemahaman yang luar biasa. 1429 Puncak Yan Huang Siaping kembali dari puncak bintang gelap utara. Dia ingin menyerang selagi setrika masih panas dan mengeluarkan caotik adamantin untuk menempa harta dharma miliknya sendiri. Namun, sistem tiba-tiba memperingatkannya. Tuan rumah, mohon jangan memalsukan harta dharma Anda di puncak Yan Huang. Caotik adamantin adalah batu aneh di alam semesta. Setelah ditempa, pasti akan ada fenomena. Bahkan batasan di puncak Yan Huang tidak dapat menyembunyikannya. Sistem memperingatkan, jika Anda menjadi sasaran beberapa musuh dengan niat buruk, hidup Anda mungkin dalam bahaya. Dikatakan bahwa fenomena yang dihasilkan dari penempaan caotik adamantin akan sangat mengejutkan. Ini mungkin akan menimbulkan kekhawatiran ratusan tahun cahaya jauhnya. Bahkan para sage akan mengambil tindakan untuk menyelidikinya. Mendengar ini, mata siaping berbinar. Untungnya, sistem memperingatkannya. Kalau tidak, dia akan mendapat masalah besar jika dia dengan bodohnya memalsukan caotik adamantin di puncak Yan Huang. Lagi pula, bahkan para sage pun akan menginginkan caotik adamantin. Bahkan jika gurunya, petapa bintang kegelapan utara, tidak menginginkan harta dharma miliknya, masih ada dua sage di sekte Kiankun. Dia tidak dapat menjamin bahwa para sage lainnya tidak memiliki niat buruk. Oleh karena itu, tidak disarankan menempa harta dharma di puncak Yan Huang. Faktanya, menempa lima bintang yang dikuasai oleh sekte Kiankun adalah hal yang bodoh untuk dilakukan. Karena alarm akan menyebar hingga ratusan tahun cahaya, bukan hanya para sage dari sekte Kiankun yang akan melakukannya. Orang bijak dari sekte lima elemen, sekte lingyun, sekte guiyuan, dan sekte surgawi terbang mungkin juga khawatir. Ini bukanlah masalah kecil. Sepertinya saya harus menemukan bintang tak berpenghuni yang jauh dari sekte tingkat sage untuk menempah harta dharma saya. Memikirkan hal ini, Siaping memutuskan untuk meminta Korin yang berpengetahuan luas untuk menemukan bintang tak berpenghuni yang tidak akan ditemukan oleh para sage. Aku bisa pergi ke Fox Starfield. Mendengar pertanyaan Siaping, mata Korin berbinar. Kucing bodoh, apakah kamu ingin tuan mati? Mendengar hal ini, sapi hijau langsung mengomel, tahukah kamu betapa berbahayanya bidang bintang kabut? Ini adalah salah satu tempat terlarang di alam semesta. Jika kamu tidak berhati-hati, bahkan para sage pun bisa tersesat di dalamnya. Apa itu bidang bintang kabut? Siaping bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan, bidang bintang kabut bukanlah tempat yang bagus. Sapi hijau segera berkata, pada zaman kuno, itu adalah wilayah bintang kematian yang terkenal. Wilayah yang dicakupnya tidak terbatas, dan tidak ada yang tahu seberapa besar wilayah itu. Lapangan bintang kabut pada tertutup kabut sepanjang tahun. Medan magnetnya kacau dan dapat mengganggu indera spiritual seseorang. Bahkan jaringan virtual semesta tidak dapat masuk ke lapangan bintang kabut padat. Semua metode komunikasi akan hilang di ladang bintang kabut padat bidang bintang kabut. Lagi pula, ada banyak binatang luar angkasa yang tidak menyenangkan yang tinggal di area bintang ini. Mereka muncul dari waktu ke waktu. Makhluk yang secara tidak sengaja memasuki area bintang kabut padat akan tersesat di area bintang ini atau dibunuh oleh binatang luar angkasa yang tidak menyenangkan. Secara keseluruhan, ini adalah starfield yang sangat berbahaya. Begitu kamu masuk, kamu hanya memiliki peluang kecil untuk bertahan hidup. Ia mencoba yang terbaik untuk menggambarkan bahaya tempat ini. Jika orang biasa masuk, mereka pasti akan mati. Siaping berbalik dan menatap Corin, bertanya, mengapa kamu ingin memasuki bintang ini? Dia tidak menyangka Corin ingin dia memasuki tempat ini untuk mati, pasti ada alasannya. Karena harta sebenarnya dari sekte bintang segudang, harta rahasia terakhir tersembunyi di dense fox starfield. Corin menghela nafas, pada saat itu, tuan tua tahu bahwa dia pasti akan mati, jadi dia mengirimkan semua hartanya ke suatu lokasi di dense fox starfield. Lagi pula, bahkan jika seorang sage ingin memasuki dense fox starfield, mereka akan tersesat di dalam. Jadi, dia menyembunyikan harta karun itu di dalamnya, itu pasti sangat mudah. Harta karun dari sekte bintang segudang. Siaping tiba-tiba merasakan jantungnya berdebar. Sejujurnya, sekte bintang segudang dulunya adalah sekte tingkat sage, dan harta yang telah mereka rampas tidak terhitung banyaknya. Memang benar bahwa seorang sage telah menjarah banyak dari mereka. Tetapi sebuah kapal busuk masih memiliki tiga pilar, dan bahkan jika ada sisa yang tersisa, itu tetap merupakan harta yang luar biasa baginya. Namun, dense fox starfield dikenal sebagai tempat di mana bahkan seorang sage pun bisa tersesat. Mengapa master sekte bintang segudang menyembunyikan harta karun di dalamnya? Bukankah dia takut tidak akan bisa menemukannya di dalam? Masa depan, Siaping bertanya dengan ragu. Korin tersenyum tipis, bagi sage biasa, dense fox starfield secara alami adalah tempat yang berbahaya. Kabut di dalamnya dapat mengganggu medan magnet, dan bahkan mengandung aura korosif. Bahkan jika sage tinggal di sana untuk waktu yang lama, yayasannya akan tetap berada di sana. Menjadi rusak. Ada juga binatang kosmik yang tak terhitung jumlahnya yang tinggal di dalam, dan bahkan ada binatang kosmik tingkat sage. Mereka kejam dan tak tertandingi. Jika seseorang tidak berhati-hati, bahkan seorang sage pun akan jatuh ke dalam. Tetapi tuan tua berbeda. Dia mengembangkan seni pemandu bintang, memadatkan tubuh bintang, dan berubah menjadi putra bintang. Dia memiliki pemahaman yang luar biasa tentang bintang. Di dense fox starfield, ada juga banyak planet, dan beberapa di antaranya sudah diperbaiki. Bagi tuan tua, ini adalah koordinat dense fox starfield. Oleh karena itu, dense fox starfield sebenarnya adalah markas tuan tua, kartu truf terakhirnya. Dia bangga pada dirinya sendiri. Ada hal seperti itu. Sapi hijau itu tercengang. Dia tidak menyangka bahwa seseorang bisa dengan bebas masuk dan keluar dari dense fox starfield. Benar-benar tidak dapat dibayangkan. Sekte bintang segudang masih memiliki harta karun, mengapa kamu mengatakan ini sekarang? Siaping bertanya. Kekuatan. Corin berkata dengan serius, sebelumnya, kamu tidak memiliki kekuatan yang cukup. Bahkan jika kamu mengetahui koordinat dense fox starfield, kamu masih akan mendekati kematian jika kamu masuk. Lagi pula, terkadang kamu akan menghadapi bahaya yang tidak dapat diprediksi. Tapi sekarang berbeda. Kamu telah maju ke alam pemurnian harta karun tahap akhir dan akan segera bisa melangkah ke alam api sejati. Dengan kekuatan seperti ini, bahkan di alam semesta, kamu akan mampu mempertahankan kekuatanmu sendiri. Setidaknya kamu tidak akan mati dengan mudah, jadi kamu sekarang juga memenuhi syarat untuk mendapatkan harta dari sekte bintang segudang. Siaping mengangguk. Baiklah, kalau begitu ayo kita pergi ke dense fox starfield. Momo ngomong, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke tempat itu? Ini akan memakan waktu sekitar 10 hari. Corin berpikir sejenak. Jika itu adalah pesawat luar angkasa biasa, dibutuhkan setidaknya setengah tahun untuk mencapainya. Namun, bintang segudang adalah pesawat luar angkasa tingkat sage. Kecepatannya berkali-kali lipat lebih cepat dan dapat menghemat banyak waktu. Beberapa hari kemudian, Siaping beristirahat sejenak dan mengembangkan esensi, Ki, dan semangatnya ke kondisi puncaknya sebelum ia menaiki miriat stars dan berangkat. Alasan kenapa dia menunda beberapa hari sebenarnya bukan hanya karena ingin istirahat. Dia juga ingin tinggal di puncak Yan Huang dan menunggu murid dari empat sekte utama, sekte Guiyuan, sekte Lingyun, sekte Lima Elemen, dan sekte surgawi terbang, untuk memberinya hadiah. Pada akhirnya, selama beberapa hari ini, para murid dari empat sekte besar menepati janji mereka dan mengirimkan total ramuan spiritual berusia 70-10 ribu tahun ke puncak Yan Huang di Siaping melalui Universal Express Company. Tentu saja, murid dari empat sekte besar tidak berani mengingkari janji mereka. Bagaimanapun, mereka telah menandatangani kontrak dengan Siaping. Jika mereka tidak mematuhinya, mereka akan segera diekspos oleh Siaping. Pada saat itu, mereka akan kehilangan seluruh mukanya. Namun meski begitu, mereka masih banyak mengeluarkan darah dan diam-diam memarahi Siaping karena menjadi vampir yang tidak tahu malu, rakus yang rakus, pejabat korup yang menyedot lemak dan kekayaan rakyat, dan belatung yang bersembunyi di kedalaman serbuk gergaji. 1430 di kedalaman bidang bintang. Bintang-bintang sedang melakukan perjalanan di luar angkasa menuju Densee Fox Starfield. Sementara itu, di dalam pesawat luar angkasa, menguasai sapi hijau memandang Siaping dan bertanya, bisakah saya menggunakan energi inti iblis ini untuk memperbaiki sebagian kekuatan Mountain River Pearl. Ini seharusnya bermanfaat bagi guru. Kekuatan macam apa yang bisa diperbaiki? Siaping bertanya dengan rasa ingin tahu. Lebih dari 50 juta inti iblis mengandung energi yang sangat besar. Seharusnya dapat memperbaiki beberapa kemampuan bertahan dan menyerang mutiara sungai gunung. Ia bahkan dapat memperbaiki lembah pengobatan roh di dalam mutiara sungai gunung. Ini dapat membantu guru memurnikan sejumlah besar inti iblis. Pil sapi hijau itu segera berkata. Yang disebut lembah pengobatan roh adalah tempat yang terbentuk secara alami untuk memurnikan pil. Ada lusinan gunung berapi aktif di sekitarnya, dan setiap gunung berapi memiliki susunan kuno yang menyerap api jauh di dalam kehampaan. Api ini adalah api roh alami yang sangat kuat dan dapat menghilangkan kotoran dari tumbuhan roh. Seluruh lembah pengobatan roh sendiri juga merupakan ruang penyempurnaan pil. Dengan teknik alkimia sapi hijau, ia dapat dengan cepat memurnikan pil dalam jumlah besar. sapi hijau itu bahkan adalah seorang grandmaster alkimia. Ia telah mengikuti tuan lamanya sejak lama dan dipengaruhi olehnya. Ia sering bertindak sebagai asisten dan sudah familiar dengan semua jenis teknik alkimia. Tuan, Anda biasanya menelan ramuan roh seperti sapi yang mengunyah bunga peoni. Sapi hijau itu menghela nafas. Meskipun Anda memiliki kemampuan khusus yang memungkinkan Anda menelan sebagian besar efek obat tanpa menyianyiakannya, jika Anda mengolah ramuan roh ini menjadi pil, efek obatnya dapat meningkat lebih dari beberapa kali lipat. Misalnya, jika guru dapat memberikan 70 ramuan roh berusia 10 ribu tahun kepada saya dan mengolahnya menjadi pil surga bayangan, efek pengobatannya akan meningkat setidaknya beberapa kali lipat. Hal ini dapat mempercepat efisiensi budidaya guru. Pil surga bayangan. Siaping sangat penasaran. Setelah bertanya dengan hati-hati, dia menemukan bahwa pil surga bayangan adalah pil unik untuk orang suci sungai gunung. Itu benar-benar murni tanpa kotoran dan memiliki efek obat yang kuat. Setelah mengkonsumsinya, seseorang tidak perlu makan atau minum selama 3 hari 3 malam dan seseorang akan penuh energi. Itu 100 kali lebih baik daripada pil bergisi. Di saat yang sama, juga dapat memperhalus fisik, membuat tulang, otot, kulit, dan tendon tubuh menjadi lebih tangguh. Konsumsi jangka panjang bahkan bisa meningkatkan bakat seseorang. Tentu saja, hal yang paling penting adalah hal itu dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan sihir seseorang, menghemat waktu bagi kultifator untuk menyerap esensi ki dunia. Meskipun efeknya sedikit lebih buruk daripada keajaiban alam semesta seperti Emperor Liquid, itu masih cukup berharga. Mengkonsumsinya bisa menghemat 10 tahun kondensasi kekuatan sihir. Dengan cara ini, Xiaoping hanya perlu fokus pada pengembangan kemampuan bela diri Dao dan memahami prinsip-prinsip langit dan bumi. Dia tidak perlu membuang waktu untuk menyerap energi esensi langit dan bumi. Baiklah, aku setuju. Kamu dapat menggunakan inti monster ini sesuai keinginanmu untuk memperbaiki mutiara pegunungan dan sungai. Berpikir sampai di sana, Xiaoping langsung setuju. Memperbaiki mutiara pegunungan dan sungai jelas lebih bermanfaat baginya. Ya, Tuhan, kata sapi hijau itu dengan penuh semangat. Pada saat itu, sapi biru itu segera menempatkan lebih dari 50 juta inti monster pada sebuah formasi. Hanya dalam beberapa detik, ia menyempurnakannya dan mengubahnya menjadi energi yang luar biasa. Energi ini seperti cairan hitam. Itu sangat luas, seluas lautan. Itu dengan cepat meresap ke setiap sudut manik pegunungan dan sungai, memperbaiki bagian yang rusak di dalam manik pegunungan dan sungai. Gemuru gelombang-gelombang Manik pegunungan dan sungai sedang memperbaiki dirinya sendiri dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ruangnya juga meluas, dan luas daratannya bertambah pesat. Ukurannya dua kali lipat dibandingkan sebelumnya. Bahkan tanahnya pun telah berubah. Warnanya menjadi hitam dan tampaknya menjadi lebih bergisi. Pada saat yang sama, tanah penyelamat sembilan surga juga telah berevolusi, memperluas luas permukaannya dengan cepat. Energi inti monster memiliki pengaruh besar pada tanah penyelamat sembilan surga. Hem. Siaping juga dapat merasakan bahwa manik pegunungan dan sungai telah memperbaiki banyak formasi yang rusak. Satu demi satu formasi kuno muncul di dalam manik pegunungan dan sungai, memancarkan aura spasial yang mendalam dan misterius. Dia merasa kendalinya atas manik pegunungan dan sungai menjadi lebih lancar. Tampaknya itu memancarkan sedikit kekuatan manik pegunungan dan sungai sebagai artefak ilahi. Dengan hantaman ringan, manik pegunungan dan sungai akan segera meletus dengan kekuatan tak terbatas. Seolah-olah banyak gunung yang runtuh dari kehampaan. Banyak sungai menembus kehampaan dengan kekuatan tak terbatas. Jadi begitu, manik pegunungan dan sungai tidak hanya bisa digunakan sebagai ruang tambahan, tapi juga bisa digunakan sebagai harta sihir penyerang. Siaping memahami beberapa kedalaman dalam manik pegunungan dan sungai. Tuan, kamu benar. Sapi hijau berkata dengan bangga, jika manik pegunungan dan sungai dapat terus diperbaiki dan membangkitkan lukisan pemandangan alam, sebuah lukisan akan menyelimuti segalanya dalam jarak 100 juta kilometer. Musuh. Saat itu, tuan tua menggunakan manik pegunungan dan sungai untuk menyerang para biksu. Siapa yang tahu berapa banyak pencapaian luar biasa yang dia miliki. Siaping sangat puas, tidak buruk. Momo ngomong, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil surga bayangan. Ini akan memakan waktu setidaknya satu bulan. Sapi hijau memikirkannya. Lagi pula, manik pegunungan dan sungai baru saja memulihkan sebagian dari kemampuannya. Aku perlu membiasakan diri dengannya sebentar. Terlebih lagi, aku juga ingin menanam lusinan ramuan spiritual berusia 10 ribu tahun dan memperolehnya. Banyak benih ramuan spiritual. Dengan begitu, kita akan dapat memperoleh lebih banyak ramuan spiritual dan menjadikan manik pegunungan dan sungai menjadi dunia ramuan spiritual yang sesungguhnya. Itu tampak bersemangat. Baiklah, Siaping mengangguk. Akan sangat bermanfaat baginya jika bisa menanam tanaman spiritual dalam jumlah besar. Tentu saja, dia tidak akan menghentikan sapi hijau itu. Lebih dari 10 hari kemudian. Bintang-bintang melintasi zona bintang yang tak terhitung jumlahnya dan sudah sangat jauh dari wilayah sekte Kiankun. Mereka bahkan jauh dari Soaring Cloud Sek dan 4 sekte besar lainnya, tiba di tempat lain di alam semesta. Itu adalah zona bintang asing yang sangat misterius. Ini adalah zona bintang kabut padat. Siaping berdiri, melalui proyeksi virtual, dia bisa mengamati situasi di luar. Zona bintang yang luas muncul di depannya. Namun, zona bintang ini saat ini dikelilingi oleh kabut abu-abu. Penampilannya seperti cangkang telur, menghasilkan keadaan kacau. Bahkan sistem deteksi tidak dapat mengamati situasi di kedalaman kabut. Semua metode elektromagnetik terganggu, dan kabut abu-abu mengandung kekuatan misterius yang memancarkan aura yang dalam dan menakutkan. Zona bintang kabut padat jauh lebih berbahaya daripada benua iblis. Namun, Siaping tidak takut karena dia percaya pada kekuatan bintang. Tidak peduli betapa berbahayanya itu, dia akan bisa melarikan diri darinya. Astaga! Bintang-bintang segera memasuki zona bintang kabut padat. Siaping segera merasakan bahwa pesawat luar angkasa itu sepertinya menemui hambatan besar. Kabut seolah berubah menjadi lumpur dan rawa. Setiap kali mereka bergerak maju, mereka perlu mengeluarkan banyak energi. Untungnya, bintang adalah pesawat luar angkasa tingkat sein dengan kekuatan yang menakutkan. Jika itu adalah pesawat luar angkasa biasa, ia hanya mampu menempuh jarak beberapa ribu kilometer sebelum benar-benar rusak dan tidak dapat bergerak. Pada saat yang sama, dia juga menyadari bahwa sinyalnya dengan universe virtual network telah terputus sepenuhnya. Segala sarana komunikasi telah lenyap seolah-olah diganggu oleh kekuatan misterius. Ledakan! Pada saat ini, sosok besar tiba-tiba muncul di kejauhan. Ia terbang perlahan seperti bintang, memancarkan orang menakutkan dan ganas yang mengguncang kehampaan. Murid Xia Ping mengerut. Ia langsung melihat sosok itu berwujud ikan paus. Ada bekas luka yang tebal di tubuhnya, dan masing-masing bekas luka itu seperti lembah celah gunung yang dalam. Sangat menakutkan. Pola dewa kuno yang padat muncul di permukaan kulitnya. Ada tanduk di kepalanya yang berkedip-kedip. Ia berenang seperti penguasa alam semesta. Dengan keras, ia tiba di domain bintang dan ditelan dengan mulut besar. Lebih dari sepuluh planet ditelan ke dalam perutnya seperti jelibin. Kabut yang tak berbatas pun turut tertelan, dan seolah-olah kawasan dalam radius miliaran kilometer telah menjadi domain absolut. Binatang purba, paus surgawi. Banteng hijau segera mengenalinya. Ini adalah binatang tingkat penguasa, dan kekuatannya sebanding dengan tingkat sein. Aktifkan sistem siluman segera. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.